Polda Lampung ambil alih penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah genangan di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan bendungan Marga III. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arief Praptono, saat melakukan ekspos, yang didampingi oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Alkazarnasution, Kasubit Penmas Bidumas AKBP Rahmat Hidayat, di Aula Pusiban di Treskrim Sus, Kamis 12 Januari 2023. Kombes Pol Doni Arief Praptono menjelaskan kronologis awal kasus tersebut bermula pada tanggal 10 Januari 2020 ditetapkan lokasi pembangunan bendungan Marga III yang merupakan proyek strategis nasional, pada saat dilakukan penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah genangan di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung. Dari hasil audit tujuan tertentu terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah genangan Bendungan Marga III, di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung tahun 2022. Atas 299 bidang yang sudah dan yang akan dilakukan pembayaran ganti kerugian atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan senilai Rp79,5 miliar. Dari sejumlah nilai tersebut terdapat mark AP atau fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang berpotensi pada kerugian keuangan negara sebesar Rp50,4 miliar sesuai audit BPKP. Kombes Pol Doni Arief Prabtono yang baru sehari menjabat di Polda Lampung menjelaskan. Motif dugaan kasus korupsi tersebut yaitu memasukkan data fiktif pada saat inventarisasi dan identifikasi awal, melakukan penanaman tanam tumbuh serta kegiatan lainnya setelah penetapan lokasi penelok. Melakukan mark AP melalui proses pengajuan keberatan dan terdapat pegajuan keberatan fiktif mark AP pada saat perbaikan data setelah adanya inspeksi KJPP. Dugaan kasus korupsi ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Polda Lampung dan Polres Lampung Timur. Jika terbukti, nantinya para tersangka akan dikenakan sanksi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sebelumnya, ratusan warga desa Trimulyo. Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, menuntut pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang terkena proyek pembangunan Bendungan Marga 3, tuntutan disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Bendungan Marga 3, Senin 28 November 2022 yang lalu. Dalam orasinya, warga menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya meminta rekening milik warga yang diblokir oleh Ban Berry dibuka kembali, menolak pendataan ulang lahan dan tanam tumbuh yang telah selesai dan yang sudah ada nilai ganti ruginya. Serta menuntut segera direalisasikan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh sebelum peresmian Bendungan. Kapolres menerangkan, setelah hasil audit BPKP diterima, akan langsung melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasusnya sudah layak naik ke tahap penyidikan. Ia menegaskan, jika kasus ganti rugi lahan Bendungan masuk ke tahap penyidikan maka dipastikan akan ada tersangka yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung dan Lampung Timur, Kupas TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.